Halo semuanya, selamat datang di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat subtitle atau terjemahan teks bahasa inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya Karena subtitle ini sangat-sangat penting sekali untuk video kita terutama untuk meningkatkan minat video durasi yang lebih lama orang asing untuk menonton video kita Jadi seperti apa caranya Kita lanjut setelah intro yang satu ini Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya Yang pertama, teman-teman harus masuk dulu ke YouTube Studio Kemudian pilih kolom yang sebelah kiri Klik tombol subtitle Pilih video yang mau dikasih subtitle Nah ini salah satu video saya yang kebetulan belum saya kasih subtitle Disini teman-teman bisa langsung memilih antara salin dan edit Atau langsung tambahkan ke bahasa Nah disini saya akan memilih untuk yang salin dan edit dulu ya Nah disini sudah ada teks otomatis dari YouTube nya Jadi apa yang kita ungkapkan di video kita Itu sudah otomatis ada teks nya Cuma teman-teman disini harus memperhatikan Atau cek ulang Kata-kata yang terucap asli di video dan juga teks yang sudah otomatis yang berada disini Karena biasanya tidak sesuai Seperti yang ini nih Nah ini disini saya tidak menyebutkan Indonesia Tetapi di teks ini ada Indonesia nya Ada lagi tulisan high Padahal disini saya tidak menyebutkan high Kita tinggal hapus aja Ada lagi Neutra Chronograph Yang disini tertulis Elektrokulagrafi Nah padahal saya tidak menyebutkan kalimat tersebut Kita tinggal hapus Kita tinggal edit Ketik ulang Sesuai dengan yang hasilnya Kita pilih lagi Nah disini ada juga Disini tertulis Three slip Nah padahal saya tidak menyebutkan Kita tinggal edit Kita ketik ulang Kita sesuaikan dengan Suara aslinya Kita tinggal edit aja Dan sebegitu terus Teman-teman bisa cek ulang Sambil Play videonya Jadi disesuaikan dengan Kalimat yang terucap yang asli di video Dengan yang teks yang di sebelah kolom kiri ini Nah teman-teman bisa cek aja Sampai bawah Sampai selesai Nah Jika sudah Langsung saja dipublikasikan Setelah itu Tampilannya akan seperti ini Nah langkah selanjutnya Yaitu Kita memilih Bahasa Atau tambahkan bahasa Disini sudah ada Pilihan banyak sekali Diseluruh penjuru dunia Bahasa-bahasanya Kemudian kita pilih Bahasa Inggris ya Dan disini juga ada Beberapa pilihan Jadi lah pilih yang Inggris biasa aja Kemudian untuk judul Dan deskripsi Juga kita Edit ya Kita translate Kita kopas Untuk judulnya Nah jika Judulnya belum berbahasa Inggris Harus ditranslate dulu Ke bahasa Inggris Kemudian deskripsinya juga Kalau belum bahasa Inggris Ditranslate dulu Ke bahasa Inggris Kebetulan punya saya Deskripsinya sudah Berbahasa Inggris Jadi tanpa harus Ditranslate Setelah itu Kita publikasikan Dan kemudian Akan tampilannya Seperti ini Nah Kita klik Yang Tambahkan Yang subtitle sebelah Paling kanan ini ya Kita tambahkan Akan muncul seperti ini Beberapa pilihan Yaitu upload file Terus juga ada Ketik manual Kita akan memilih yang Bukan yang ini ya Tetapi yang Paling bawah Nah Itu yang terjebakkan Otomatis Kita pilih Kita pilih yang ini Nah Ini sudah otomatis Antara bahasa Indonesia Yang asli Dan Yang otomatis Yaitu Berbahasa Inggris Jadi kita tanpa Harus repot-repot Mentranslate Dari Indonesia Ke Inggris Nah Cuman disini Teman-teman harus Memperhatikan Untuk Keseswayanya Karena memang Kalimat yang Terucap di video kita Itu tidak sesuai Dengan Munculnya Teks terjemahan Inggris Jadi kita harus Menyesuaikan Caranya Gampang Kita Pause dulu Videonya Kemudian kita Tarik yang Warna biru ini Ini kita klik Kemudian kita Geser aja Ke kanan Nah Cara untuk Menggeser Kita tekan Tombol shift Dan mouse Scroll Naik turun Dan juga Kita geser Yang di bawah ini Setelah itu Kita play Kembali Videonya Nah Ini masih Belum Sesuai ya Antara ucapan Dengan Terjemahan Teksnya Jadi kita Harus Sesuaikan Lagi Nah Garis ini Untuk penanda Kita geser Kembali Ke kanan Kita play Kembali Apakah Sudah Sesuai Nah Kalau yang Sekarang ini Sudah sesuai Antara Ucapan Yang di Video Dengan Yang Terjemahan Teksnya Nah Jadi teman-teman Bisa Lampuin Seperti itu Jadi Videonya Didengarkan Atau Di Play Kemudian Kita Dengarkan Dan Kita Cocokkan Jika Belum Sesuai Kita Bisa Atur Kita Tonton Videonya Sampai Selesai Sambil Kita Lihat Kemunculan Teks Sudah Sesuai Atau Belum Kita Kontrol Dulu Videonya Sampai Selesai Dan Jika Belum Sesuai Kita Tinggal Tarik Kekiri Atau Kekanan Aja Menyesuaikan Ucapan Yang Di Video Dengan Teks Terjemah Dan Teman Teman Bisa Lakukan Seperti Itu Sampai Akhir Video Kemudian Kalau Juga Sudah Nanti Teman Teman Play Lagi Dari Awal Sampai Akhir Teman Teman Kontrol Kembali Apakah Sudah Sesuai Semuanya Atau Belum Nah Jika Sudah Nanti Langsung Saja Dipublikasikan Nah Setelah Dipublikasikan Tampilannya Akan Seperti Ini Kita Bisa Cek Kembali Dengan Cara Kita Lihat Di Youtubenya Kita Klik Yang Ini Kita Cek Kembali Apakah Sudah Sesuai Antara Ucapan Yang Di Video Dengan Terjemahan Teks Kita Sudah Play Kita Tunggu Kita Aktifkan Juga Untuk Subtitlenya Untuk Yang Inggris Yang Kita Buat Tadi Halo Semuanya Selamat Datang Di Channel Saya Di Video Kali Ini Saya Nah Jadi Sudah Sesuai Ya Teman Teman Yang Sudah Kita Praktikan Tadi Yang Sudah Kita Edit Tadi Itu Sudah Sesuai Jadi Caranya Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Dan Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Ya Sampai